Dari Aisyah, ia berkata, saya tidak pernah merasa cemburu kepada para istri Rasulullah S.A.W. yang lain, kecuali kepada Siti Khadijah. Meskipun ia tidak hidup semasa dengan saya. Pernah pada suatu hari, ketika Rasulullah S.A.W. menyembeli seekor kambing, beliau berkata, berikanlah sebagian daging kambing kepada teman-teman Khadijah. Maka saya marah kepada Rasulullah, sambil berkata, Khadijah. Lalu beliau menjawab, sesungguhnya. Aku benar-benar telah dianudahi cinta Khadijah. Hadis Triwayat Muslim Dia beriman kepadaku ketika orang-orang mengingkariku. Dia membenarkanku ketika orang-orang merustakanku. Dia menyokongku dengan hartanya ketika orang-orang memboikotku. Dan Allah mengharuniakan anak bagiku dari rahimnya. Padahal dengan istri-istriku yang lain, aku tidak mendapatkannya. Hadis Triwayat Ahmad Jibril pernah mendatangi Nabi S.A.W. Dia mengatakan, Wahai Rasulullah. Ini Khadijah telah datang. Dia membawa bejana berisi bumbu-bumbu, makanan, dan minuman. Jika dia mendatangi, sampaikan kepadanya salam dari rohnya. Kabarkan pula berita gembira tentang rumah di surga untuknya. Yang berbenak emas dan perah, tanpa hirup riku, maupun rasa letih di dalamnya. Hadis Triwayat Abu Hurairah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah, semoga keselamatan, rohmat beserta keberkahan Allah, selalu menyertai Anda sekalian. Pada kesempatan ini, marilah bersama mengingat kembali seorang wanita mulia, yang pada masa hidupnya, selalu dirindukan surga. Hal ini oleh sebab taatnya beliau terhadap sang suami. Di samping beliau sebagai pendamping hidup Rasulullah s.a.w. dalam syiar Islam, dengan segala harta, jiwa dan raganya. Dialah ibunda seluruh kaum mukminin, Ummahatul Mukminin, Sayyidati Khadijah Al-Kubro. Untuk itu tak perlu berlama-lama, marilah kita simak kisahnya. Dialah Siti Khadijah binti Huaylib Binti Esed bin Abdul Uzra Dari pihak ayahnya, silsilah dirinya bertemu dengan silsilah Rasulullah, yaitu pada Kusyai. Ibu dari Siti Khadijah, ialah Fatimah binti Zaidah, bin Al-Aslam bin Rawaha, bin Hajar bin Abdu, bin Bias bin Amir, bin Luwai bin Golib bin Fir. Silsilah dari pihak ayah maupun ibu, berasal dari keturunan Qurais yang sangat terkenal dan terhormat. Lahir 15 tahun sebelum tahun gajah, yaitu tahun 68 sebelum Hijriah. Siti Khadijah menikah pertama kali dengan Abu Halah Al-Tamini. Dari suami bernama Abu Halah, Sayyidah Khadijah memiliki putra bernama Hindun bin Abi Halah. Anak lainnya bernama Halah bin Abi Halah. Namun Abu Halah meninggal, di saat Bunda Khadijah baru menginjak usia 20 tahun. Suaminya berwasiat agar anaknya jangan diasuh oleh orang lain. Dikisahkan, Siti Khadijah kemudian menikah kembali dengan Atik bin Ais. Dari pernikahan kedua ini, lahir seorang putri bernama Hindun binti Atik. Atik adalah pria temperaman keras dan tidak pernah kuas dengan segala hal. Kekerasannya dalam hal fisik maupun mental membuat sang Bunda Sayyidah Khadijah memutuskan untuk pergi dari rumah, bersama dua putra dan bayi perempuannya. Waktu terus berjalan. Dengan mengasuh tiga anaknya, Bunda Khadijah bertekad akan memperhatikan anak-anaknya, dan juga akan mengelola pekerjaan, yaitu berdagang, dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Tekad inilah yang mengantarkan beliau Khadijah menjadi ibunda Mekah pada akhirnya. Akan tetapi membesarkan anak-anak, dan mengurus perdagangan sendirian, adalah pekerjaan yang tidak mudah. Meskipun tekad kuatnya selalu membara di dalam hatinya, beliau tetaplah merasa kesepian dan membutuhkan seorang pendamping setelah sekian tahun hidup menjanda. Alkisah Pada suatu malam, Khadijah bermimpi tentang sebuah matahari besar turun dari langit, dan berhenti tepat di atas rumahnya. Cahaya matahari begitu terang sinarnya, begitu indah, dan menenteramkan hati. Baru kali ini, ia terpikat dengan kejadian itu. Akhirnya, ia mengadukan mimpinya kepada Warokoh, sepupunya. Dalam sebuah riwayat, Warokoh adalah orang yang memiliki kemampuan luar biasa, dalam pengetahuannya tentang agama. Penguasaan literatur tentang kitab Injil, menjadi salah satu kunci utama akan sikapnya yang bijak. Buru-buru Khadijah mengadukan mimpinya kepada Warokoh yang dikenalnya sebagai orang kepercayaannya. Jawaban Warokoh begitu mengagetkan Khadijah. Bergembiralah wahai sepupuku, seandainya Allah benar-benar menjadikan mimpimu kenyataan, maka cahaya kenabian akan masuk ke rumahmu. Gandarinya akan terpancar cahaya risalah nabi terakhir. Ucap Warokoh. Mendengar jawaban tersebut, Bunda Khadijah merasa bahagia, terharus sekaligus penasaran. Beliau pun selalu terngiang-ngiang dengan jawaban tersebut. Setiap hari, ia selalu berpikir dan berharap dipertemukan dengan seseorang yang dimaksud Warokoh. Khadijah selalu berharap bahwa, apa yang diucapkan oleh Warokoh akan menjadi kenyataan. Dengan dua putra dan satu putrinya, seiring waktu Khadijah memulai karir sebagai niagawan. Khadijah sukses membawa dirinya menjadi perempuan dengan sebutan pembisnis, yang membuat beliau dihormati dan dilirik oleh kalangan pembesar kurais. Bisnisnya semakin melonjak tajam, namanya dikenal di seluruh pelosok Arab sebagai perempuan yang mandiri dan sukses. Di tengah kesuksesan bisnis yang dijalani, Khadijah benar-benar membutuhkan seorang yang bisa membantu serta bisa mengelola seluruh keperluan yang dibutuhkan. Pembantunya mengusulkan abu tholib dan keponakannya, yang terkenal jujur dalam mengelola perdagangan. Sementara di sisi lain, karir perniagaan abu tholib, paman rasulullah semakin merosot. Bisnis yang dijalaninya hanya berjalan stagnan, hingga akhirnya ia memutuskan untuk berhenti berjualan, dan berpikir untuk fokus mengurus anak-anaknya. Akan tetapi, lagi-lagi kebutuhan sehari-hari harus terus terpenuhi demi keberlangsungan hidup. Singkat cerita, abu tholib mendengar bahwa Khadijah sedang mencari karyawan untuk membantu bisnisnya. Akhirnya, abu tholib paman nabi berkata pada keponakannya Muhammad. Aku adalah orang yang tidak mempunyai harta, sedangkan kebutuhan zaman semakin hari semakin mendesat. Umur telah kita lalui dengan sia-sia, tanpa ada harta dan perniagaan. Lihatlah Khadijah. Dia mampu mengutus beberapa orang untuk menjalankan niaganya, sehingga mereka mendapatkan hasil dari barang yang diniagakan. Andai engkau datang kepadanya dengan keutamaanmu dibandingkan yang lainnya, tentu tidak akan ada yang menyaingimu, terutama sekali dengan kesucianmu. Berdasarkan hasil diskusi tersebut, Muhammad setuju dengan saran pamanya. Akhirnya abu tholib menemui Khadijah. Dengan mengutarakan bahwa dirinya telah mulai uzur, beliau akan mengirim Muhammad untuk bergabung membantu Khadijah. Aku dengar kau mempekerjakan pemuda Mekah Kesyam, dengan bayaran dua ekor unta. Pekerjakanlah Muhammad, dan bayar dia dengan empat ekor unta. Khadijah menjawab, Jika kau meminta bayaran empat unta, untuk orang lain yang tidak aku suka saja, pasti aku lakukan. Apalagi untuk kerabat yang aku sukai. Dengan kesepakatan tersebut, kontrak kerja pun dimulai. Pemuda yang akhirnya diketahui Khadijah sebagai Muhammad, akan menjadi pemimpin kafilah dagangnya, menuju Syam. Ketika rombongan kafilah melewati rumahnya, Khadijah mencari-cari pemuda tersebut. Ia melihat pemuda yang paling bersinar, di antara banyaknya kerumunan orang. Seketika, hati Khadijah berdebar-debar. Cahaya terpancar dari pemuda itu, membawa ketenangan dan keteduhan bagi hatinya. Khadijah akhirnya menyadari, bahwa ia telah jatuh hati pada pemuda tersebut. Pemuda yang masih menjadi kerabatnya sendiri. Khadijah begitu memendam perasaannya. Ia tak ingin membiarkan orang lain tahu, bahwa ia merindukan pemuda berawalan huruf Nim itu. Ia begitu senang mendengarkan para pembantunya menceritakan kebaikan Muhammad. Baginya, semua benda yang berawalan, Nim, membuat hatinya bergesir. Baginya, setiap pandangan yang ia lihat tertulis, Nim, di sana. Baginya, awan di langit melukiskan huruf, Nim, di setiap saat. Baginya, angin yang menerpa dirinya akan membisikkan kata, Nim. Seolah-olah alam semesta begitu mengerti kerinduan Khadijah. Sementara itu, berangkatlah Muhammad bersama sejumlah kafilah Kisham, ditemani oleh Maisaro, salah satu buddha kepercayaan Khadijah. Sebelum itu, Maisaro dipesan oleh Khadijah untuk tidak menegur, bahkan memarahi Muhammad. Ia hanya diperintahkan untuk melihat Muhammad bekerja. Di perjalanan, banyak hal yang ditemui oleh Maisaro, dan akan menjadi cerita menarik untuk tuannya. Segala keistimewaan, nampaknya begitu terlihat jelas dari sosok Muhammad. Bisa kita lihat bahwa Maisaro, akan menjadi mata-mata cinta, antara Khadijah dengan Muhammad. Di tengah perjalanan dengan panas yang begitu menyingat, seluruh rombongan merasa kepanasan dan kehausan. Namun, hal itu tidak terjadi kepada Baginda Muhammad. Ia tetap merasa nyaman tanpa lelah. Awan menyelimuti dirinya, sehingga ia merasakan kesejukan terus-menerus. Maisaro bersama kafilah yang lain merasa heran, dengan kejadian tersebut. Singkatnya, sampailah rombongan kafilah dagang di tempat yang mereka tuju. Mulailah Baginda Muhammad melakukan transaksi dagang. Muhammad menunjukkan kejujuran kepada para pembeli, dengan kecakapan yang yang beliau miliki. Hal ini membuat para pembeli terkesan dan puas, terhadap pelayanan Baginda Muhammad. Pada awalnya, Maisaro merasa kaget dengan sikap Muhammad yang terlalu jujur, terhadap para pembeli. Sebab, menurut pemikirinya, cara seperti itu akan mendatangkan keuntungan yang sedikit. Akan tetapi di luar dugaan Maisaro, dagangan tersebut laku habis terjual, bahkan mendapat keuntungan yang begitu besar. Setelah misi dagang selesai, Baginda Muhammad muda bergabung dengan kafilah, untuk kembali ke makah bersama Maisaro. Keuntungan yang didapatkan Rasulullah sungguh berlipat ganda dari masa sebelumnya. Maisaro kagum, dengan cara yang dilakukan oleh Baginda Muhammad. Dari sinilah terlihat tentang etika bisnis, yaitu kecakapan yang ditunjukkan oleh Muhammad kepada para pembeli. Tutur kata yang sopan, menjadi modal utama dalam berbisnis. Maisaro merasa bahwa Muhammad, adalah orang yang sangat istimewa, dan begitu mahir dalam dunia bisnis. Sehingga, ia pun memperoleh keuntungan yang sangat besar. Setelah semua urusan telah diselesaikan, sore harinya mereka pulang menuju Mekah, dengan kabar gembira dan keuntungan yang berlipat ganda. Singkat cerita, perjalanan Baginda Nabi dari Syam ke kota Mekah, berjalan lancar tanpa halangan apapun. Mendekati kota Mekah, budak suruhan Khadijah yang bernama Maisaro, menyarankan kepada Baginda Muhammad, supaya memasuki kota Mekah terlebih dahulu dari mereka. Alangkah baiknya, jika Tuhan memasuki Mekah mendahului kami, dan segera sampaikan kepada Khadijah mengenai perdagangan dan keuntungan besar yang kita peroleh dari Syam ini. Tentu beliau gembira. Dan Tuhan sendirilah yang akan senantiasa menjadi orang kepercayaan Khadijah, setiap kali akan berniaga jauh dari kota Mekah. Tuhan juga yang mendapat untung. Kata Maisaro. Baginda tidak keberatan, untuk menerima saran Maisaro tersebut. Dengan segera, Baginda mempercepat perjalanannya menuju Mekah, untuk menemui Khadijah. Di kota Mekah, Khadijah turun dari kamarnya, segera menemui Baginda Shololohu Alaihi Wasallam. Dengan hati berdebar, Khadijah segera bertanya kepada Baginda Shololohu Alaihi Wasallam, tentang berita yang akan disampaikan kepadanya. Walaupun hal ini, sebagaimana pertama kali Baginda bertemu Khadijah, Baginda menyampaikan kabar gembira mengenai barang dagangan milik Khadijah, yang habis terjual dalam perniagaan di Syam. Seluruh pandangan Siti Khadijah tertuju kepada Muhammad, laki-laki yang memiliki sikap beda dibandingkan dengan yang lain. Khadijah melihat betapa amanahnya beliau, terhadap harta yang diserahkan kepadanya. Begitu juga dengan keberkahan dari hasil perdagangan, yang belum pernah didapatinya sebelum itu. Sikap dan ketekunannya, membuat Khadijah kembali memikirkan perkataan warokoh, saat menafsirkan mimpinya. Yaitu tentang laki-laki yang akan diutus menjadi nabi. Larut dan tenggelam dalam lamunan, sehingga Saida Khadijah tidak menyadari bahwa Rasulullah, telah pamit dan mohon diri. Kedatangan Maisaroh yang turut menyertai nabi Muhammad sekembali berdagang dari Syam, menyadarkan beliau, bahwa Muhammad sudah tidak ada di hadapannya. Tanpa sabar, Maisaroh pun bercerita kepada Khadijah, segala pengalaman sepanjang jalan menjadi budak nabi Muhammad. Termasuk apa yang dilihat, dan dialami sepanjang perjalanan dagang tersebut. Khadijah diberitahu mengenai Rasulullah, memiliki pribadi yang menarik, akhlak yang mulia, pikiran yang tajam, tutur kata yang benar, sangat amanah dan bijak, dalam berurusan dengan para pedagang dan para pelanggan. Di lain waktu, Maisaroh juga menceritakan kepada Khadijah, bagaimana Rasulullah juga pernah berselisih faham dengan seorang pedagang yang lain. Pedagang itu bersumpah demi berhala Lata dan Uzzah. Tetapi Muhammad menjawab, saya menganggap, Lata dan Uzzah yang Tuhan sembah itu, sebagai benda-benda yang paling buruk dan nista di muka bumi ini. Hal ini menyebabkan pedagang itu terdiam, dan tidak lagi berdebat dengan Muhammad, kata Maisaroh. Maisaroh juga bercerita mengenai pengalaman mereka. Ketika berhenti istirahat di busro negeri Syam. Hal ini adalah kisah yang mempunyai persamaan, seperti ketika baginda mengikuti rombongan dagang pamannya, Abu Tolik. Di saat remajanya di masa lalu. Bu Hayro adalah nama pendeta Nasrani yang mengetahui tanda-tanda ke Nabian Muhammad, ketika beliau baru berumur 12 tahun. Sementara pendeta Nasrani mengetahui tanda-tanda ke Nabian Muhammad, ketika waktu Nabi berusia 25 dan menjalankan barang milik Khadijah. Diceritakan kali ini oleh Maisaroh, bahwa di busro yaitu ketika baginda Nabi, duduk istirahat di bawah pohon. Maka kemudian Nabi turun atau singgah di bawah pohon, di gerejanya Nasrani. Yaitu seorang Rohib atau pendeta Nasrani, maka Rohib Nasturo mengetahui ketika bayang-bayang pohon itu, condong kepada Nabi dan melindunginya. Kemudian pendeta Nasturo berkata, tidaklah singgah di bawah pohon itu, kecuali seorang Nabi yang memiliki sifat bersih. Nasturo bertanya kepada Maisaroh, untuk mencari kejelasan tanda-tanda ke Nabian lainnya. Apakah pada kedua mata Muhammad, ada semacam warna merah yang khas? Maisaroh menjawab, ya. Maka pendeta Nasturo berpesan kepada Maisaroh, jangan sampai kamu berpisah dengannya, dan bersamailah dia dengan azam yang jujur dan niat yang baik. Segala tisah yang diceritakan oleh Maisaroh ini, benar-benar menjadikan Khadijah seperti dikuasai oleh kekuatan yang menjadikan cinta Khadijah semakin dalam terhadap Muhammad. Khadijah benar-benar telah jatuh hati kepada Nabi Muhammad S.A.W. Sehingga Khadijah meminta supaya Maisaroh berhenti menceritakan mengenai Muhammad. Maisaroh, Maisaroh cukup. Cukuplah. Engkau telah melipat gandakan perhatianku terhadap Muhammad. Sekarang aku bebaskan engkau dariku, untuk itu juga, aku hadiahkan sebanyak 200 lirham, dua ekor kuda serta sepasan baju yang mahal bagi Mumu. Kata Khadijah. Sehingga sejak hari itu, Maisaroh bebas dari menjadi Buddha, Siti Khadijah. Dikisahkan kembali, cerita dari orang kepercayaannya itu, telah menambah perasaan Khadijah semakin jatuh hati kepada mitra kerjanya tersebut. Khadijah terus memikirkan Muhammad yang begitu istimewa. Melihat sikap Khadijah yang belakangan ini berbeda, sejak kehadiran Muhammad, menjadi perhatian sendiri bagi Nufaisah. Ada yang menyebutnya Nafisah binti Munyah, seorang sahabat karib Khadijah. Melihat cinta yang terpendam dalam diri Khadijah kepada Muhammad. Cinta dan asmara seorang perempuan kaya, cantik dan dermawan, yang selalu menolak lamaran para pembesar Qurais. Akan tetapi telah jatuh cinta kepada seorang pemuda biasa, namun memiliki pengetahuan agama begitu luar biasa. Karena itulah, begitu Khadijah membuka diri kepadanya tentang Muhammad, Nafisah tidak terkejut lagi. Khadijah meminta Nafisah, mencari jalan untuk mengetahui bagaimana pandangan Muhammad tentang dirinya. Tidak tahan melihat sikap Khadijah, akhirnya ia datang menemui Muhammad, dengan maksud hati melamar Muhammad untuk Khadijah. Maka, ketika Muhammad dalam perjalanan pulang dari Kabah, Nafisah menghentikannya. Nafisah pun bertanya, Wahai Muhammad, Anda telah menjadi seorang pemuda. Banyak lelaki yang lebih muda dari Anda telah menikah, dan beberapa di antaranya bahkan telah mempunyai anak. Mengapa Anda tidak menikah? Aku belum mempunyai kekayaan yang cukup untuk menikah. Jawab Muhammad. Apa jawaban Anda, jika ada seorang wanita yang cantik, kaya, dan terhormat mau menikah dengan Anda, walaupun Anda belum mampu, kata Nafisah. Muhammad balik bertanya dengan sedikit terperangat. Siapakah wanita itu, kata Baginda. Nafisah tersenyum, wanita itu adalah Khadijah Putri Huaylit. Alis Muhammad tambah terangkat. Bagaimana mungkin Khadijah mau menikah denganku? Bukankah engkau tahu bahwa, banyak bangsawan kaya raya, dan kepala-kepala suku di Arab ini, yang telah melamarnya namun, ia telah menolak mereka semua. Jika Anda mau menikahinya, katakan saja dan serahkan semuanya kepadaku. Aku akan mengurus semuanya. Sementara itu rasa cinta terus menguncak dalam diri Khadijah kepada Muhammad. Sekian dari paman Muhammad tidak setuju, ketika mendapat kabar bahwa Muhammad ingin menikah dengan Khadijah. Sebab hal itu merupakan Aik. Khadijah dengan segala kesempurnaan tidak akan menerima Muhammad yang miskin. Tak ingin larut dengan masalah tersebut, Syofiah binti Abdul Muttalib menemui Khadijah. Melihatnya sebagai sosok perempuan hebat, ia menanyakan keseriusannya dengan keponakannya, Muhammad. Lama berbincang dengan Khadijah, Syofiah semakin yakin dengan cinta Khadijah kepada Muhammad. Bahwa benar-benar Khadijah tidak pernah melihat harta dan apapun. Kecintaannya terhadap Muhammad, semata-mata atas sikap yang diperlihatkan oleh keponakannya itu, yang begitu berbeda dengan laki-laki lain. Sebelum mengakhiri pertemuan dengan Khadijah, Syofiah diberi sebuah baju terbaik oleh Khadijah kemudian berkata, Demi Allah, tolonglah aku sehingga dapat menjadi istri Muhammad. Syofiah menunjukkan kesanggupan atas permintaan Khadijah. Rasulullah menceritakan perihal ini kepada para pamannya. Kabar tersebut menjadi kabar bahagia bagi Abu Thalid, paman nabi. Akhirnya berlangsunglah lamaran Muhammad kepada Khadijah. Tak selang beberapa waktu, Rasulullah kemudian menikahi Khadijah, dan memberinya 20 unta muda. Mengenai maskawin, Muhammad Ghazali mengatakan bahwa pihak Muhammad, menyerahkan 20 ekor unta muda. Sementara itu, dinukil dari Mahmud al-Mishri, maskawin Muhammad ialah sebanyak 12 setengah ukiah. Saat itu Khadijah berumur 40 tahun dan Rasulullah berumur 25 tahun. Dikisahkan, setelah menikah dengan Muhammad, Khadijah menyerahkan semua perdagangan, dan pengelolaannya kepada suaminya. Khadijah juga sangat mendukung suaminya, untuk bersedekah kepada fakir miskin, dan membantu orang-orang yang tertimpa musibah. Masa selanjutnya ia tidak lagi mengurusi perdagangan, melainkan memenuhi kewajiban sebagai pendamping hidup baginda Nabi Shololohu alaihi wassalam, hingga akhir usianya. Rasulullah tidak menikahi wanita selain dirinya, kecuali setelah beliau Siti Khadijah telah wafat, dan baginda telah hijrah di kota Madinah. Nah demikianlah, kisah asmara Siti Khadijah, terhadap Nabi Shololohu alaihi wassalam pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, akhir kata saya pamit undur diri. Wabilahi Taufiq wal Hidayah, Wari Dewa Inayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.